Itu memang Pak Alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai duriat Nabi. Jadi cuma kayak pempar batu sembunyi tangan. Padahal Kiai Imad berkali-kali menyampaikan kapan waktunya siap berdialog, berdiskusi mengenai tesis beliau. Kapanpun, dimanapun disepakati, tetapi dengan syarat terbuka. Itu tidak benar syaratnya. Adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawuh guru saya, Asyik Nizam Assofa, menyikapi sesuatu itu harus secara profesional dan proporsional. Urusan Habaib, Durya Rasul, Bani Pak Alawi, jangan ikut-ikutan kalau tidak tahu. Ini sudah semakin brutal ini, para pendukungnya Capuat Peleret ini. Pendukungnya Kiai Imad ini. Kalau tidak tahu, jangan ikut-ikutan. Coba tesis Kiai Imad sendiri. Ternyata Mardut sendiri yang mengatakan Ba'lawi adalah turun Rasulullah Mardut. Tesisnya ketika dihantam secara ilmiah oleh Habib Hanib, oleh Gus Wafi, ternyata mental. Kalau masalah DNA, ini bisa jadi ya namanya percampuran darah bermacam-macam. Sehingga ya bisa jadi waktu yang ditik tes itu ada campuran dari orang-orang Israel. Biasa-biasa saja. Kalau ada yang mengatakan lewat mimpi bertemu Rasulullah, mimpi saja. Saya kemarin malam selasa, malam selasa, saya munajat di makam Habib Sholeh Tanggul, Jember, Waliullah, Kutbul. Saya munajat minta pertunjuk dari Allah, Fasil Habib Sholeh. Tidak mimpi, tidak hanya lewat mimpi. Seakan ada nutkur ruhani, ucapan ruhani. Nutku siri, ucapan siri. Ada dawuh. Tidak usah ikut-ikutan. Kalau mau jelas, mau detail, istikhorah sendiri. Biar datangnya ikhbar, datangnya khobar, datangnya ilmu. Tidak hanya karena katanya, katanya, katanya. Tapi betul-betul dari siri. Sehingga kemantapan muncul dari pribadi-pribadi. Bagunya, dawuh yang masuk dalam siri saya. Bahwasannya, catatan yang penuh dicatat. Kalau Waliullah tetap wajib dimuliakan. Karena dia Wali. Habib Sholeh Wali. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Malang Wali. Habib Abu Bakar Gersik Wali. Kalau Wali, Habib tetap dimuliakan. Jangan dipukul rata. Hanya karena nasab yang sama-sama tidak jelas. Yang mengisbatkan dan yang menafikan. Yang iyakan dan yang menolak tidak jelas. Ini terjadi kekhawatiran karena benturan gengsi. Turunan Arab gengsi. Karena sudah berbau Rasulullah. Orang-orang pribumi ulama-ulama atau pemuda-pemuda pribumi gengsi. Ini akhirnya yang diperjuangkan gengsi. Yang diperjuangkan nafsu. Bukan kebenaran hakiki. Tapi pembenaran nafsu. Walayyadubillah na'udubillah. Ini Adratu Syazim Asyari. Mulai awal berteman sangat erat sekali. Dengan Habib Ali Kuitang, Jakarta. Terus mau apa lagi? Apa yang mau dibuat dalil dan mana? Dalil. Apa yang mau dipertentangkan? Masa percaya dengan anak-anak yang baru-baru itu capuat peleret? Coba lihat capuat peleret. Semua statmennya pasti miring. Hampir semua ulama NO. Sakalasi. Kiai Haji Fahrurozi. Doktor Alim. Ditendam. Sampai Allahusya Allah. Rok Is'am dimasalahkan. Sampai itu Yaih Zulfa Mustafa Alim. Saya idola. Dimasalahkan. Subhanallah. Dia itu youtuber. Cak buat peleret itu youtuber sama dengan saya. Oke. Mari kita kembali kepada profesional dan proporsional. Kita lihat telisik dari sejarah. Masalah nasab Bani Ba'alawi itu masih khilaf antara Al-Musbid dan Al-Munfi. Yang menghiakan dan yang menolak. Tapi dalil yang mengisbatkan juga banyak puluhan kitab dan bahkan puluhan lebih hampir ratusan ulama-ulama salab mengisbatkan. Masalah jeda-jeda dan sebagainya. Itu urusan-urusan nasab pasti ada khilaf-khilaf-khilaf biasa. Terus coba kita pembawa kabar. Mari kita telisik pembawa kabarnya. Bagaimana kita lebih percaya pada anak-anak sekarang yang kepingin viral. Mengalahkan ulama-ulama kita dulu. Mbah Asyum Asyari. Kehasan Genggong Probolinggo. Yang wakila-wakila ketika ada habaib cium harum. Bagaimana? Ulama-ulama kita dulu. Mbah Asyum Asyari. Guru-guru kita begitu memuliakan para habaib. Coba. Wis. Sekarang mari kita dawuh siri. Ketika sadab soleh harus profesional. Dan jangan ikut-ikutan. Kalau mau jelas silahkan istihara dulu. Tapi kalau ulama ya tetap ulama. Kita muliakan ilmunya. Kalau wali ya tetap wali. Mari kita muliakan siri kewaliannya. Kemudian kita tarik hikmah bersama. Mari kita secara profesional. Lafarqo benel arob walajam. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang ajam. Illa bitaqwa. Kita hargai ketakwaannya. Para habaib. Para sadat. Jangan kemabib. Jangan aneh-aneh. Mendelai nasab. Sayyidil Qutbul Irsyad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dalam kitabnya mengatakan. Orang yang bangga-banggakan datuknya. Dia akan terhalang keberkahan datuknya. Karena datuknya mendapatkan kemuliaan. Tidak berbangga-banggaan. Tapi dengan kerendahan hati. Dan dengan akhlakul kalimah. Al-Quran sendiri indah wuhki. Masya Allah. Hanya dengan takwa. Indah akramakum indahullahi ajakum. Yang termulia di sisi Allah. Tidak karena apa-apanya. Tapi karena ketakwanya. Ini bukti keadilan Allah. Ini bukti keluhusan Rasulullah. Kita harus profesional dan proporsional. Jangan sampai kita benci. Khawatir. Hanya karena segelintir. Kata-kata-kata-kata-kata. Kita benci. Kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Benci pada Habib Soleh. Benci pada Habib Lutfi bin Yahya. Benci pada Habib Umar bin Hafid. Subhanallah. Subhanallah. Ini adalah pemisahan. Yang khawatir ternyata. Bukan dari pemuda-pemuda NO. Tapi dari orang-orang luar. Yang ingin menghancurkan. Kekuatan siri. Kekuatan spiritual. Nusroh Uluhuyah. Akan menghancurkan persatuan. Ulama-ulama. As-Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan. Allah segera. Meislahkan. Menjamekan. Mentalfikan. Antara kedua kubu. Antara kaum Pak Alawi. Dan ulama-ulama Nusantara. Sehingga kembali adem dingin. Dan ada hikmah di balik ini. Kita mulai masuk ke ranah ilmu wal adab. Lai sasyarab bin nasab. Innamah syarab bin ilmi wal adab. Tidaklah kemuliaan itu karena keturunan. Karena nasab. Tapi kemuliaan. Mari kita bangun dengan ilmu. Amal dan akhlakul karimah. Sekian. Dari orang kampung. Orang deso. Ali Mustafa. Lering Gunung Semeru. Mudah-mudahan. Ini sebagai simbol. Hadratul Syekh Kiyaji Azim Asyari. Dan Habib Sholeh Tanggul. Ini adalah kekuatan Indonesia. Kekuatan Islam Mahlusin Awal Jamah. Yakni. Bersatunya. Antara ulama-ulama. Dan para khabaib. Kita tidak bisa menafikan khabaib. Dimana-mana dulu yang memperjuangkan Islam. Adalah kalangan khabaib. Dari Yemen. Dimana-mana ada. Jakarta. Penuh dengan makam khabaib. Surabaya. Penuh makam khabaib. Jember. Penuh makam khabaib. Jawa Tengah. Penuh makam khabaib. Kalimantan. Penuh makam khabaib. Sulawesi. Penuh makam khabaib. Bali. Banyak makam khabaib. Terus mau apa? Sekali lagi. Jangan karena gengsi dan takut tidak dihormati. Khawatir. Pemicu orang yang memasalahkan khabaib. Adalah. Karena gengsi takut tidak dihormati. Tapi saya kekaui pesan. Pesen kepada para khabaib. Jangan bawa nasab Rasulullah. Untuk mencari keuntungan kalian. Bawalah nasab Rasulullah. Untuk mengajak umat kepada Rasulullah. Salam. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.